Raja Silat Jelit 51. Matinya Huasyo tujuh jari. Tubuh Lim T.O.U. serta Suwokut Mopian sama-sama berdiri tak berkutik bagaikan Gunung Taisan tetapi dalam bentrok barusan inilah masing-masing pihak telah dapat mengukur sampai di manakah kekuatan lawan. Tanpa disadari rasa waspadapun makin meliputi hati mereka berdua, baik Lim T.O.U. maupun Suwokut Mopian tidak berani bergerak secara gegabah lagi. Lama sekali kedua orang itu berdiri saling berhadap-hadapan, mendadak jubah putih Suwokut Mopian bergelembung, mulutnya yang kecil bagaikan bocah memperdengarkan dua kali jeritan yang amat nyering. Ujung jubah dibebut keluar sepasang telapak bersama-sama Yayun ke depan melancarkan sebuah angin pukulan bagaikan taupan menggulung empat penjuru. Seketika itu juga Lim T.O.A. merasakan badannya gemetar keras, gigi saling beradu darah yang mengalir dalam badannya seraya membeku semua. Buru-buru ia salurkan hawa murninya mengelilingi seluruh tubuh untuk punahkan rasa dingin yang merasuk tulang itu. Ilmu Kiu In Chin Hie yang sangat lihai, tak kuasa lagi ia berseru memuji. Sepasang telapak tangannya bersama-sama ditekan ke bawah dengan salurkan sembilan bagian tenaga sinkangnya mengirim sebuah pukulan angin taupan mempertahankan diri dari hantaman lawan. Pukulannya segera membentuk suatu pertahanan yang kuat bagaikan dinding baja. Bentrokan pukulan kali ini terjadi karena bertemunya hawa pukulan im dan hawa pukulan yang satu keras yang lain lunak. Titik. Berak. Angin pukulan kontan lenyap tak berbekas, tetapi bersamaan itu pulair muka S.O.W. Kutmopian maupun Liam T.O.U. sama-sama berubah hebat. Tubuhnya tergetar keras. Hingga detik inilah S.O.W. Kutmopian baru merasa terperanjat ia mendengus dingin sepasang matanya memancarkan cahaya dingin yang menggidikan hati. C.O.W. Kai Hiap ternyata bukan nama kosong. Timbala K.O.U. merasa sangat kagum serunya keras. Lim T.O.U. sendiri pun ikut merasa terperanjat atas kedasyaran tenaga S.O.W. Kutmopian, seluruh perhatiannya makin tercurahkan dalam pertarungan. C.O.M. P.O.U. terlalu memuji, jawabnya hambar. Aku rasa ilmu Q.I.M. Tong T.O.U. alohan keng engkau pun sangat luar biasa hampir saja aku tidak sanggup untuk menerimanya. Sewaktu bercakap-cakap itulah masing-masing pihak menggunakan kesempatan ini untuk mengatur pernapasan. C.O.M. P.O.U. kau telah melancarkan tiga buah serangan, maaf sekarang B.O.M. P.O.U. dari posisi akan berganti menyerang bertahan, tiba-tiba Lim T.O.U. berseru. Mendengar perkataan itu S.O.W. Kutmopian mendengar tertawa terbahak-dabak. Sudah tentu-sudah tentu. Tetapi baru saja ia menyelesaikan kata-katanya mendadak diiringi suatu jeritan keras, bagaikan sebuah bola saja badannya menggelinding ke depan mendesak maju tiga langkah ke depan di tengah menyambarnya angin pukulan yang gencar dalam sekejap metu. Ia sudah mengirim tiga buah serangan sekaligus. Tiga tombak di sekeliling kalangan seketika itu juga diliputi juga hawa dingin ini menggidikan hati Lim T.O.U. Hanya merasakan kulitnya seketika berubah jadi memerah hal ini masih tidak aneh, justru hawa dingin tersebut ternyata. Meresap masuk melalui setiap bulu badannya menerjang urat dan membekukan semua orang di dalam badannya. Seluruh tubuh Lim T.O.U. bergidik, seraya menggertak gigi menahan rasa dingin yang menyerang badannya diam-diam ia berpikir. Apakah aku Lim T.O.U. pada malam ini juga akan musnah di tangannya, pikiran dengan cepat berputar timbulah semangat jantan di dalam tubuhnya. Tiga buah serangan dari Ciam Pue telah, kata terakhir belum sempat diucapkan Lim T.O.U. merasa badannya tidak tahan, ia mengempos semangat dan salurkan hawa sinkangnya mengelilingi seluruh badan. Dengan menggunakan sepuluh bagian tenaganya ia balas mengirim tiga buah serangan sekaligus ke depan bersamaan itu pula bayangan hijau berkelebat lewat, tau-tau bayangan badannya sudah lenyap tak berbekas. Tetapi Suwokut Mopian pun bukan seorang jago yang tiada berpengalaman sewaktu ia merasa kehilangan musuhnya Seng badan dengan cepat berputar, sepasang telapak bersama-sama didorong ke depan. Sedikit pun tidak salah Lim T.O.U. benar-benar berada di belakangnya dan siap melancarkan sebuah pukulan dasyat ke depan. Beraak untuk ketiga kalinya sepasang telapak masing-masing pihak saling bertemu dan berbentrok satu sama lainnya. Kedua orang itu sama-sama menggunakan seluruh tenaga, sama-sama berniat mengadu jiwa, dalam serangannya barusan mereka telah menambahi tenaganya sebanyak tiga bagian dari pukulan semula. Di atas puncak lembah Bu Beng Kokontan terkurung oleh pusaran angin taupan yang mahadasyat rumput batu di Bu. Pasir maupun pepohonan pada tumbang dan berterbangan memenuhi angkasa, keadaannya mirip letusan gunung berapi, sungguh mengerikan sekali. Bu Beng Tok Su, si gadis cantik pengengon kambing maupun Xiao Gio Keqing sama-sama mundur delapan tombak jauhnya dari tengah kalangan untuk meloloskan diri dari terjangan pusaran angin tersebut. Ketika Suwokut Mopian serta Lim Teow melancarkan bentrokan yang keenam kalinya masing-masing pihak mendengus berat lalu sama-sama mundur tiga langkah ke belakang. Air muka Lim Teow pucat pasti bagaikan mayat seluruh tubuhnya gemetar keras. Sedangkan wajah Suwokut Mopian yang nasarnya sudah putih kini berubah ke hijau-hijauan dari ubun-ubunnya mengempulkan selapis kabut putih yang makin lama menebal, sepasang matanya yang biru kini berubah menguning. Kedua orang itu berdiri saling berhadapan dengan jarak delapan dipa masing-masing pihak berdiri terpaku di tempat semula dengan sepasang meta memperhatikan pihak lawannya tajam-tajam. Ketika itulah dengan penuh kemurungan Siao Giok Ching berbisik kepada diri si gadis cantik pengangon kambing, Wan Moai, agaknya Ngkoh Lim sudah terluka. Si gadis cantik pengangon kambing mengangguk, ehm, benar, agaknya ia sudah terluka. Bila Ngkoh Lim tidak kuat mempertahankan diri aku siap hendak turun tangan menggantikan dirinya. Jangan, Ngkoh Lim tentu akan merasa tidak gembira, cegah Li Wan Giok dengan cepat. Walaupun kedua orang gadis itu sedang bercakap-cakap tetapi, sepasang matanya memperhatikan kalangan pertempuran tajam-tajam. Pada saat itulah mendadak Bu Beng Tok Su menggerakkan badannya berjalan tiga tombak lebih ke depan sehingga saat ini jaraknya dengan suwokut mopian tinggal dua tombak. Bersamaan itu pula dari sakunya mendadak ia ambil keluar semacam barang yang kemudian digenggamnya rat-rat di tangan. Melihat hal tersebut si Ao Giok Ching terperanjat bisiknya kepada diri si gadis cantik pengengon kambing. Coba kau lihat kau cu itu hendak berbuat apa? Seriaya berseru badannya melayang dua tombak ke depan dengan mengitari sisi tubuh suwokut mopian serta Lim Teo mendekati Bu Beng Tok Su hingga berjarak satu tombak dari dirinya. EI, kau sebagai seorang kau cu seharusnya berlaku sedikit sopan dan tahu diri, tegurnya dingin jikalau kau hendak membokong orang. HMM dalam satu jam akan ku suruh kau mati tanpa tempat kubur. Habis berseru dengan pandangan penuh kegusaran ia melototi wajah Bu Beng Tok Su, tangannya mencekal pedang lembeng ia meraterat. Bu Beng Tok Su mendengus dingin, badannya mundur kembali dua tombak ke belakang. Dengan pandangan dingin Xiao Giok Ching memperhatikan ia mundur sedang ia sendiri tetap berdiri tak bergerak dari tempat semula. Suwokut mopian serta Lim Teo yang sedang bergebrak pun sama dua tau apabila tenaga sinkang yang mereka miliki adalah seimbang, siapapun jangan harap bisa menangkan. Pihak lawannya, atau bila diteruskan maka hasil akhir adalah sama-sama terluka. Beruntung sekali enam buah serangan sudah berlalu walaupun sisanya empat buah serangan makin lama makin sulit, tetapi di dalam sekejap mete akan berlalu dan menang kalah pun akan segera ditentukan di dalam keempat jurus ini. Setelah mempunyai pikiran begitu, siapapun di antara mereka berdua tak ada yang berani pecahkan perhatian mereka berdua saling berhadap-hadapan dengan hawasin kang disalurkan mengelingi seluruh badan. Semisalnya waktu Lim Teo berada di dalam lembah mati hidup tidak menghisap darah ular bersisik perak, mungkin pada saat ini ia tak bakal tahan terhadap serangan Kiu Im Tong Teju Aloo Honkeng yang dilatih Suwokut mopian selama 49 tahun di tengah pegunungan bersalju. Sebaliknya Suwokut mopian yang berturut-turut melancarkan enam buah serangan tanpa berhasil melukai diri pemuda itu sebaliknya ialah isi perut sendiri tergetar, darah bergolak hatinya jadi terperanjat, timbulah rasa bergidik di dalam hatinya. Justru diakui merasa Jerry ia makin bermaksud mengadu jiwa inilah sifat manusia. Beberapa saat kemudian kedua orang itu sama-sama sudah pusatkan seluruh tenaga yang dimilikinya mendadak. Lim Teo menemukan Suwokut mopian memperkuat kuda-kudanya yang makin lama semakin diperendah, hatinya langsung bergidik ia tahu orang itu sudah siap menggunakan tenaga sinkang yang dipelajarinya selama ratusan tahun untuk dikorbankan dalam serangannya kali ini. Lim Teo tidak berani berlaku ayah lagi ia pun memperkuat kuda-kudanya, badan perlahan-lahan merendah ke bawah sedang tenaga sinkang dikerahkan mencapai pada puncaknya rambut pada bangun berdiri bulu badan tegak bagaikan pit. Kulit berkerut sedang wajah tenang jelas pemuda ini pun sudah bersiap sedia untuk mengeluarkan seluruh kepandayan yang dimilikinya. Hawa dingin menyelimuti sekeliling tubuh Suwokut mopian ke-10 jarinya secara samar-samar mulai memancar keluar hawa tipis berwarna merah. Waktu sedetik demi sedetik berlalu, seperminum teh lamanya kedua orang itu berdiri saling berhadapan tapi tak seorang pun yang mulai melancarkan serangan terlebih dahulu suasana pun dengan demikian ikut berubah makin menedang. Si gadis cantik pengengon kambing serta si Yau Giok Ching maupun Bu Beng Tok Su sama-sama tidak berani berkutik maupun mengucapkan sepatah katapun. Suasana sunyi senyap tak kedengaran sedikit suara pun, angin gunung bertiup sepoi-sepoi, suara burung yang berterbangan di angkasa mendatangkan rasa berdebar di hati setiap orang. Baik Suwokut mopian maupun Lim TOU telah menyalurkan hawa murninya mencapai pada puncak yang harus dilepaskan, sepasang mata melotot bulat-bulat dan memancarkan cahaya yang amat tajam, sepasang telapak perlahan-lahan didorong ke depan. Dalam sekejap mata empat telapak menempel satu sama lainnya, tubuh kedua orang itu sama-sama tergetar keras. Siapa nyana ketika itulah sewaktu telapak Suwokut mopian menempel dengan telapak Lim TOU, mendadak ia menarik kembali tangannya seraya menjerit keras, badannya bagaikan sebuah bola putih mencelat 7-8 tombak tingginya di tengah udara. Lim Tok tidak sempat menarik kembali serangannya. Sereit sebuah angin pukulan yang mahadasyat segera meluncur ke muka dan menghantam tubuh Bu Beng Tok Su. Yang berdiri kurang lebih 5 tombak di belakang Suwokut mopian. Datangnya angin pukulan sedemikian dasyatnya ini sama sekali tidak pernah diduga oleh Bu Beng Tok Su menanti ia merasakan adanya desiran angin tajam untuk menghindar pun tidak sempat lagi. Ketika tubuhnya baru saja bergerak angin pukulan sudah menyambar telak badannya beraak tubuhnya terhajar keras-keras dengan sempoyongan kau TJU dari Sin Beng Kau ini mundur 7 langkah ke belakang kemudian jatuh terduduk di atas tanah. Walaupun ia tidak sampai terluka parah, tetapi saking kagetnya seluruh wajah berubah pucat pasti bagaikan mayat, Sukma terasa melayang tinggalkan rongga dadanya. Menanti Lim Teo berhasil menarik kembali serangannya dan berpaling tampak olehnya badan Suwokut mopian yang meloncat 7,8 tombak ke tengah udara pada saat ini laksana sambaran kilat telah meluncur ke arah puncak gunung sebelah kiri. Bersamaan itu pula dari puncak sebelah kiri berkumandang datang suara tertawa gelak yang berat tapi memekihkan telinga sedangkan Suwokut mopian sendiri memperdengarkan suitan nyaring yang menggidikan hati. Ketika Bu Beng Tok Su mendengar gelak tertawa itu badannya segera meloncat bangun kemudian menubruk ke arah mana berasalnya suara tersebut sedangkan dari lembah Bu Beng Kok sendiri pun muncul sesosok bayangan hitam yang langsung menyambut datangnya Bu Beng Tok Su. Lim Teo yang melihat situasi telah terjadi perubahan ia segera berpaling ke arah si gadis cantik pengengon kambing serta si Yao Giok Ching yang waktu itu sedang berdiri tertegun karena menjumpai perubahan tersebut. Tanpa berpikir panjang lagi pemuda Slim berseru keras, cepat kita pergi lihat keramaian. Kakinya menjejak tanah langsung meluncur ke arah puncak sebelah kiri, menanti ia sudah tiba di sana dalam kalangan telah berlangsung suata pertarungan sengit empat orang terbagi dalam dua rombongan. Kiranya orang yang baru saja datang bukan lain adalah iblis nomor wahid, masa lampau si Huasyo tujuh jari Ciep Ciep Tau Tuot tampak sepasang kaki orang itu sudah putus tapi pada saat ini dengan gunakan kakinya yang kutung meloncat ke sana kemari dengan gerakan lincah. Sebuah cambuk panjang bagaikan seekor naga sakti dengan dasyatnya melayang ke sana kemari saling serang menyerang dengan diri suwekut mopian, inilah suatu pertarungan buling yang maha hebat. Dalam rombongan lain Pou Sauling yang lengannya belum sembuh saling bergebrak dengan sengit melawan bu Beng Tok Su. Tak usah diragukan lagi, pertarungan yang sedang berlangsung kali ini bukan lain adalah untuk menyelesaikan dendam sakit hatinya pada empat paluh tahun berselang. Melihat kejadian itu Lim Teo kegirangan pikirnya, mereka saling bergebrak sendiri ini menguntungkan posisiku tanpa mengeluarkan tenaga lagi lembah bu Beng Kok akan hancur berantakan. Sewaktu ia berpikir sampai di situ mendadak ditemukan Pou Sauling yang nasarnya bukan tandingan bu Beng Tok Su saat ini mulai keteter dan terdesak hebat. Ia kelihatan begitu ngotot di dalam perlawanannya dengan gunakan tangan tunggal, jelas sebentar lagi ia bakal terluka di tangan bu Beng Tok Su. Melihat Pou Sauling terdesak hebat tanpa sadar Lim Teo teringat kembali akan ncinya Pou Jien Chui jika dia sampai mati di tangan bu Beng Tok Su maka Pou Jien Chui tentu akan merasa bersedih hati. Teringat pula akan kejadian serta kebuasan bu Beng Tok Su dengan perkumpulan sin Beng Kaunya, timbulah maksud di hati Lim Teo untuk lenyapkan orang ini dari muka bumi. Ia ada maksud membantu Pou Sauling untuk melenyapkan bu Beng Tok Su dan menghancurkan perkumpulannya. Ketika ia menoleh lagi ke dalam pertarungan partai pertama dilihatnya baik si Huo Sio tujuh jari Chiet Chietao Tuo maupun Cambuk Iblis Wokut Mopian sama-sama terjerumas di dalam pertarungan sengit, dalam waktu singkat mereka tak akan bisa menentukan siapa menang siapa kalah. Setelah mengambil keputusan Lim Teo U segera meloncat maju ke depan sembelari bentaknya dingin. Sauling cepat menyingkir. Waktu itu Teo U Sauling sedang diteter bu Beng Tok Su habis-habisan untuk mundur ia sudah tak mampu lagi apalagi ketika mendengar ucapan tersebut pikirannya bercabang, kontan saja pundaknya kena terhajar oleh pukulan bu Beng Tok Su keras-keras. Badannya tak bisa berdiri tegak lagi ia segera terjungkir dan jatuh terguling ke bawah puncak. Walaupun Lim Teo U merasa terperanjat melihat kejadian itu tetapi ia tidak ingin turun tangan menolong, telapak tangannya disilang di depan dada kemudian menggunakan ilmu meringankan tubuhnya berkelebat ke depan. Tampaklah bayangan hijau berkelebat seketika itu juga di depan maupun di belakang tubuh bu Beng Tok Su dipenuhi dengan bayangan tubuh Lim Teo U. Bu Beng Tok Su coba menerjang ke kiri menyambar ke kanan, tetapi tidak berhasil juga meloloskan dirinya dari kurungan tersebut. Melihat hal itu bu Beng Tok Su jadi cemas, bentaknya penuh kegusaran. Lim Teo U melancarkan serangan menggunakan kesempatan waktu orang tak siap terhitung manusia yang hiong macam apakah kau ini? Lim Teo U yang sudah bersiap sedia melenyapkan dirinya sehingga tinggal kedua orang tua bangka itu saling bergebrak sendiri segera menyahut setelah mendengar ucapan itu. Engkau telah berhasil menghajar Pou Sauling jatuh ke bawah puncak, apakah keadaanmu sedang berada dalam keadaan bahaya? Paling sedikit aku baru saja bergebrak melawan mirinfa sedang kau menganggur di samping, apakah ini bukan dinamakan menggunakan kesempatan orang lain tidak bersiap sedia? Titik. Lim Teo U tertawa dingin tiada hentinya, heeh, 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 dengan gunakan tenaga singkang yang kumiliki aku telah bergebrak sebanyak tujuh jurus dengan sing L.O.C.M.P.E., apakah ini pun tak terhitung suatu pertempuran? Bu Beng Tok Su mendengus dingin, ia tak dapat menjawab terpaksa dengan adu jiwa ia mengirim delapan buah serangan dasyat. Serangan ini dilancarkan karena hatinya gelisah di samping mengirim delapan buah serangan tangan kirinya segera mencabut keluar pedang hitamnya. Lim Teo U tahu kekuatan tenaga singkang yang dimiliki Bu Beng Tok Su ada batasnya kepandayan yang asli darinya. Adalah permainan pedang hitam tersebut, bila ia sampai cabut keluar senjatanya maka keadaan akan jauh lebih merepotkan lagi. Gerakan tubuhnya segera berubah, secara mendadak Bu Beng Tok Su merasakan bajangan hijau yang mengurung tubuhnya makin menebal sehingga hampir boleh dikata mengaburkan seluruh pandangan matanya. Baru saja ia menemukan keadaan yang tidak menguntungkan bagi dirinya, mendadak punggungnya terasa sakit. Tahu-tahu telapak tangan Lim Teo U dengan telak telah bersarang di punggungnya. Tak tertahan lagi badannya jatuh sempoyongan sejauh dua tombak, darah segar munkrat keluar membasahi lantai. Tetapi pertarungan ini adalah pertarungan yang menyangkut mati hidupnya, dengan sekuat tenaga ia coba menjaga diri jangan sampai kehilangan tenaga singkang dengan percuma. Sambil gertak gigi ia tahan mengalirnya darah keluar dari mulut, tidak memperdulikan lagi keadaannya yang terluka parah, juga tidak bangun berdiri lagi badannya menubruk ke arah bawah. Ternyata ia berusaha untuk melayang turun dari puncak itu kemudian melarikan diri masuk ke dalam lembah Bu Beng Kok. Lim Teo U sama sekali tidak menyangka akan terjadinya peristiwa ini, karena hal tersebut sangat bertentangan dengan peraturan Bu Lim. Ia tidak mengira Bu Beng Tok Su sebagai seorang kau cu ternyata mementingkan keselamatan daripada nama besarnya. Bangsat, sungguh licik kau bentak Lim Teo U penuh kegusaran. Dengan cepat ia mengangguk ke arah si gadis cantik pengengon kambing serta si Yau Giok Ching. Cepat pergi serang lembah Bu Beng Kok dan tak usah kasihan lagi terhadap mereka-mereka itu. Selesai berkata dengan dipimpin sendiri, Lim Teo U beserta kedua orang gadis itu melayang turun ke bawah menuju lembah Bu Beng Kok. Sembari berlari Lim Teo U memperhatikan keadaan barisan yang dibentuk beratus-ratus anggota perkumpulan Sin Beng Kau sebagai Kiyu Tok To Atin ini. Jelas barisan tersebut terdiri dari piau beracun panah beracun serta cairan-cairan beracun sebangsanya sehingga namanya sesuai dengan Kiyu Tok Sembilan Racun. Melihat barisan tersebut Lim Teo U sama sekali tidak juri, karena ia tahu barisan ik bagaimana dasyatnya pun di kolong langit ini tak akan bisa menangkan kelihayan dari barisan bunga di dalam lembah mati hidup. Dengan sendirinya Xiao Giok Ching adalah seorang jago dan ahli di dalam hal tersebut, setelah melihat sebentar keadaan dari barisan itu Xiao Giok Ching segera tertawa ringan. Hanya barisan sekecil ini sudah tentu sangat gampang untuk dihancurkan, sekarang kalian masukkan dulu seikat rumput pemunah racun ke dalam mulut. Lim Teo U serta si gadis cantik pengengon kambing yang mendengar hal tersebut dia jadi kegirangan, menurut apa ik diperintahkan mereka masukkan rumput pemunah racun ke dalam mulut. Sekarang kami berdua harus mendengar perintah munah mulailah memberikan perintah kata Lim Teo U sambil tertawa. Xiao Giok Ching pun tertawa. Sekalipun kau tak suka mendengar petunjukku juga tidak mengapa. Nah, sekarang dengarlah, kau harus menyerang dari sebelah timur setiap kali berjumpa dengan manusia bunuh segera dengan demikian barisan itu akan kacau dengan sendirinya. Aku serta Wan Moai akan menyerang dari sebelah barat, sudah tentu setiap kali berjumpa dengan manusia akanku bunuh setelah timur dan barat berjumpa kita baru menikung ke selatan dan utara. Tetapi kau harus perhatikan satu hal kemungkinan besar para anggota Sinbeng kau akan pancing kau memasuki ruangan markas mereka. Sebelum barisan terpecahkan jangan sekali-kali masuk, jikalau kau ingin juga memasuki bangunan mereka maka sedikit-dikitnya kau harus punya persiapan untuk menghadapi alat rahasia naga berpekik bangau berteriak serta harimau mengau monyet menjerit. Ini pun harus dipersiapkan dengan rencana yang matang kalau tidak maka sangat mudah sekali kau akan tertipu oleh mereka. Lim T.O.U. serta si gadis cantik pengengon kambing mengangguk mengiakan, mendadak Lim T.O.U. teringat kembali akan diri Bu Beng Tok Su tanyanya nyaring. Bu Beng Tok Su sudah terkena hajaranku, menurut kau apakah ia berhasil melarikan diri? Setelah ia menderita luka parah, sahut S.O.U. Giyok Ching setelah termenung sejenak di bawah perlindungan anggotanya ia tentu melarikan diri dari sini. Lim T.O.U. berseru tertahan, hatinya mendadak bergerak karena ia teringat apabila jalan rahasia itu terletak di sebelah selatan. Diam-diam pikirnya di hati aku diharuskan menyerang dari sebelah timur kemudian menuju ke sebelah selatan, bukankah di tengah jalan harus banyak membuang waktu tetapi aku tak boleh tidak harus mendengarkan perkataan dari S.O.U. Giyok Ching. Setelah berpikir demikian ia merasa Care yang paling tepat pada saat ini adalah secepatnya melakukan pertarungan untuk mengacaukan dulu barisan pihak lawan kemudian berjaga-jaga di jalan rahasia dan tidak membiarkan Bu Beng Tok Su melarikan dari sana sehingga menimbulkan badai di kemudian hari. Lim T.O.U. tidak ingin mengulur banyak waktu lagi, buru-buru serunya, baik. Aku akan serang masuk melalui sebelah timur nah kita berpisah dulu di sini. Dengan kerahkan ilmu meringankan tubuhnya sekali loncat ya mencapai 7-8 tombak dan di dalam sekejap metel telah tiba di dasar lembah keadaannya mirip dengan malaikat yang turun dari kahyangan hal ini membuat para jago merasa bergidik. Lim T.O.U. yang menerjang datang, dari tempat kejauhan dapat melihat para anggota perkumpulan Sin Beng Kau tersebut sama sekali tidak mencekal golok ataupun senjata tajam lainnya melainkan di dalam genggaman mencekal sebuah benda. Tanpa banyak bicara lagi Lim T.O.U menerjang masuk ke dalam barisan, di mana pukulan menyambar lewat seketika itu juga ada 4-5 orang anggota Sin Beng Kau yang berdiri di paling depan menjerit tertahan lalu roboh binasa. Lim T.O.U. yang melihat hal tersebut sedikit merasa tidak tega, ia merasa bila mana menggunakan gerakan yang demikian kasarnya maka tindakan ini sedikit telengas, maka dari itu dari pukulan telapak ia berubah jadi serangan totokan jalan darah. Sekalipun hal ini tak sampai mengakibatkan kematian seseorang, tetapi untuk beberapa waktu mereka akan terkuasai dan tak dapat berkutik kembali. Teringat akan keruk yang pernah dilakukan sewaktu menghadapi anggota Sin Beng Kau sewaktu berada di pantai emas kien sahlan, bayangan hijau segera berkelebat lewat bagaikan tiupan angin taupan membuat-membuat para anggota Sin Beng Kau seorang demi seorang roboh ke tanah dan tak berkutik lagi. Tetapi pada saat itulah benda yang dicekal para anggota Sin Beng Kau mendadak diayunkan ke arah Lim T.O.U. Sewaktu mereka mengayunkan tangannya dengan ketajaman Mati Lim T.O.U sekali pandang ia dapat melihat benda yang dilemparkan beberapa orang itu ke arahnya merupakan sebutir pasir berwarna kuning, bersamaan itu pula setiap orang mengenakan sarung tangan terbuat dari kulit kambing. Bangsat keparat, kalian pingin cari Mati Mati Lim T.O.U penuh kegusaran. Karena terpaksa serangan yang semula menggunakan sentilan jari kini berubah kembali jadi serangan telapak, seketika itu juga sepasang tangan diayun ke depan menghajar pentadatangnya pasir beracun berwarna kuning itu, tubuhnya laksana kilat berputar dan menubruk lebih jauh ke depan. Dalam sekejap mati ada separuh orang anggota Sin Beng Kau yang roboh ke atas tanah. Tetapi pada saat itulah pasir kuning bagaikan curahan hujan menyambar datang, sedang Lim T.O.U sendiri harus turun tangan melukai orang. Ia pun harus menghindarkan diri dari sambaran pasir beracun badannya laksana tiupan angin. Tau pan menyambar ke sana kemari jeritan ngeri bergema saling susul menyusul, banyak di antara pihak lawan yang roboh binasa dan terluka. Tetapi para anggota Sin Beng Kau itu bagaikan kalap saja, dengan dekat mereka menerjang terus ke depan. Jika demikian adanya apakah aku harus membinasakan dulu seluruh anggota perkumpulan Sin Beng Kau sehingga mereka baru suka mengundurkan diri kata Lim T.O.U. Sungguh kurang ajar sekali titik. Diiringi teriakan gusar, telapak tangannya diputar semakin gencar. Sekali lagi ada sepuluh orang anggota perkumpulan menemui ajalnya. Lim T.O.U masih teringat akan diri Bu Beng Tok Su yang melarikan diri melalui lorong rahasia. Ia tidak ingin banyak membinasakan banyak orang lagi, mendadak tubuhnya meloncat setinggi delapan tombak melayang lewat melalui betok kepala anggota Sin Beng Kau menuju ke sebelah barat. Sekalipun pihak lawan telah melancarkan serangan dengan pasir beracun tapi terkena angin tekanan yang dilancarkan Lim T.O.U. Seketika itu juga pasir-pasir itu balik lagi. Lim T.O.U dengan sebat melayang sejauh 20 tombak lebih, mendadak ia merasakan kakinya tersengat-sengat panas. Segera ia menunduk dilihatnya segulung asap tebal menerjang naik ke atas. Asap itu berwarna hijau muda yang jelas merupakan suatu asap beracun. Dalam hati Lim T.O.U berpikir, untuk menghancurkan barisan ini biarlah aku turun ke bawah dan bunuh serta hajar orang-orang ini. Hawa murninya segera ditarik mengelilingi seluruh badan kemudian dengan gerakan seribu bersama-sama dengan menggulungnya angin gencaria melayang turun ke bawah. Siapanya ketika tubuhnya telah berada kembali di antara para anggota Sin Beng Kau, asap beracun tadi lenyap tak berbekas. Kiranya asap beracun hanya ada di atas kepala anggota Sin Beng Kau tersebut. Angin pukulan yang dilancarkan Lim T.O.U kembali orang-orang itu bergelimpangan mati. Pada saat itulah mendadak terdengar suara bentakan keras diikuti munculnya dua, orang anggota Sin Beng Kau yang berwajah puas dan buruk, senjata yang digunakan kedua orang itu adalah sepasang palu besi yang beratnya ada ratusan kati. Jelas kekuatan mereka berdua sangat luar biasa. Tak terasa lagi Lim T.O.U mengangguk tiada hentinya. Ehem, kedua orang ini memang memiliki kekuatan alam. Yang sangat luar biasa. Setelah membentak keras, kedua orang lelaki kekarta di tidak banyak bicara lagi segera melontarkan palu besinya ke arah Lim T.O.U. Buru-buru pemuda itu berkelit ke samping, telapak tangannya dibabat ke muka memaksa lima orang anggota Sin Beng Kau mundur dan akhirnya roboh ke atas tanah. Sedangkan kepada kedua orang lelaki kosan tadi. Lim T.O.U memuji, bila kulihat daya kekuatan dari kalian berdua boleh kuduga dalam sekali hantam saja kalian akan berhasil menghancurkan badanku. Kedua orang itu mendengus dingin, mereka melanjutkan hantaman ke arah depan, melihat kemampuan kedua orang itu sangat luar biasa, timbulah rasa sayang di hati Lim T.O.U. Aha biarkan aku lepaskan satu jalan hidup buat mereka. Ia ambil keputusan di dalam hatinya. Siapa sangka ketika itulah mendadak Lim T.O.U mendengar suara sambaran angin meluncur datang, suara itu berasal dari desiran senjata rahasia bahkan muncul dari empat penjuru dalam waktu yang berbareng. Lim T.O.U merasa terperanjat, baru saja ingatan pertama berkelebat lewat tubuhnya sudah masuk ke lapisan kabut beracun. Seketika itu juga seluruh tubuhnya jadi kaku dan gatal-gatal, ia tahu dirinya sudah keracunan. Rasa gusar yang berkobar dalam dadanya susah dipertahan lagi, tubuhnya berputar kemudian menubruk ke depan. Tepat pada saat itu kedua orang lelaki kekar tadi menghadang di depan tubuhnya. Lim T.O.U tak dapat mengendalikan amarahnya lagi, tenaga Sinkang dikumpulkan di lengan kemudian membabat keluar. Sungguh sayang kedua orang anggota Sinkang Kau itu pun cukup cermat. Ketika Lim T.O.U munculkan diri mereka segera berpisah ke arah yang berlawanan. Pemuda kita tertawa dingin tubuhnya mencelat ke tengah udara untuk mengejar Seng lelaki yang ada di sebelah kiri. Telapaknya langsung dihajarkan ke atas punggungnya. Di tengah suara jeritan ngeri yang menyayat hati, orang itu roboh menemui ajalnya detik itu juga. Menanti Lim T.O.U putar badannya kembali, seorang yang lain telah menerobos masuk ke dalam rombongan manusia sehingga jejaknya lenyap tak berbekas. Lim T.O.U jadi makin gusar sepasang matanya menyapu keempat penjuru dengan pandangan yang tajam. Tiba-tiba, ia temukan salah seorang anggota tua perkumpulan Sinkang Kau yang pernah ikut mengerubut T.O.U. T.O.U tempoh dulu hadir di sana tanpa banyak bicara lagi ia membabat ke arah tubuhnya. Orang itu buru-buru mundur selangkah ke belakang, ternyata ia hendak menerima datangnya serangan dengan keras lawan keras. Menanti telapak hampir bertemu Lim T.O.U yang melihat telapak tangan orang itu berwarna hitam hatinya langsung bergerak, aduh, celaka, ia ingin mengadu jiwa dengan diriku, serunya dalam hati. Baru saja serangannya meluncur sampai separuh jalan, tubuhnya sudah menyingkir setengah langkah ke samping, mendadak ia buyarkan serangannya seraya berputar ke belakang laksana sambaran kilat. Berak telapak kirinya dengan tepat menghajar di atas punggung orang itu tampak cahaya hitam menyambar lewat orang itu muntahkan darah segar berwarna hitam. Beberapa saat kemudian pemuda si Lim ini telah berhasil meloloskan diri dari barisan kabut beracun dan bergabung kembali dengan si gadis cantik pengengon kambing serta si Yau Giok Ching. Bagaimana apakah kalian menjumpai mara bahaya buru-buru tanya Lim T.O.U lirih? Masih baikan panah beracun, barisan bubuk beracun belum bisa mengurung kami berdua, jawab si gadis cantik pengengon kambing. Engkoh Lim ujar si Yau Giok Ching kemudian. Cepat kau menuju ke selatan dan kami bergerak ke utara dengan demikian barisan kiututin ini segera akan hancur, setelah itu kita bersama-sama berjumpa kembali di air terjun beracun untuk merundingkan kembali bagaimanakah caranya untuk menghancurkan alat rahasia naga berpekik bangau berteriak serta harimau mengau monyet menjerit. Baik tapi aku rasa alat rahasia naga berpekik bangau berteriak serta harimau mengau monyet menjerit tidak perlu dihancurkan lagi. Kenapa apa gunanya kita biarkan alat rahasia itu seru si Yau Giok Ching agak tercengang. Sampai waktunya kita bicarakan lagi ia merandek untuk tertawa, kemudian tambahnya, aku lihat begini saja apabila Ching Muai serta Wan Muai berhasil menghancurkan barisan. Beracun di sebelah utara segera berangkatlah menuju ke mulut lorong rahasia dan lepaskan api dari mulut lorong tersebut. Si Yau Giok Ching tertegun, sepasang biji matanya berputar tapi ia menjawab juga, baiklah. Bukankah kau takut ia berhasil melarikan diri? Lim TOU mengangguk tubuhnya segera menerobos masuk ke dalam barisan jarum beracun dan berangkat ke arah kelatan. Padahal barisan kiu toktin dari lembah bubengkok ini mana mungkin bisa menahan terjangan dari Lim TOU sebagai seorang jago nomor wahid di kolong langit pada saat ini sekalipun barisan seratus racun pun belum tentu bisa berkutik. Kurang lebih seperminum teh kemuyian Lim TOU telah tiba di depan mulut lorong rahasia yang menghubungkan lembah bubengkok dengan tempat luaran, tampak mulut gua telah tersumbat oleh sebuah batu yang sangat besar, sehingga tidaklah mungkin bagi orang lain untuk memasukinya kembali. Melihat kejadian itu Lim TOU merasakan hatinya agak bergerak, pikirnya di hati. Ah ah ah! Terlambat sudah ia telah pergi, kalau tidak apa gunanya ia sumbat mulut gua ini dengan batu besar? Ketika ia berpaling lagi maka dilihatnya berpuluh-puluh orang anggota perkumpulan Sin Bengkau berdiri di tempat kejauhan mereka hanya memandang dan tak seorang pun yang berjalan mendekat. Bahkan tak seorang pun di antara mereka yang turun tangan mencegah Lim TOU membongkar batu besar yang menyumbat mulut lorong tersebut. Pada saat itulah tiba-tiba Lim TOU menemukan di atas batu besar itu memancar cahaya kehitam-hitaman yang mengkilap, seperti di atas batu tersebut telah dilabur dengan selapistir. Buru-buru ia tarik kembali tangannya sedang dalam hati diam-diam pikirnya. Aduh, hampir-hampir saja aku kena tertipu, terang serangan di atas batu ini sudah dilapisi dengan racun yang ganas titik. Ia tidak memperdulikan batu besar itu lagi sebaliknya malah putar badan menyerang kembali anggota Sin Bengkau yang berdiri di sekitar sana. Kali ini ia tidak melancarkan pukulan telapak lagi jari tangannya bekerja merobohkan seorang musuh di antaranya kemudian di bawah ke samping batu, teriaknya keras. Aku mau bertanya kepadamu, asalkankah suka menjawab akan kuampuni selembar jiwamu. Kau cu kalian apakah melarikan diri melalui lorong rahasia ini? Saking takutnya anggota Sin Bengkau itu sudah kehilangan Sukma, ia tak dapat menjawab hanya dari tenggorokannya memperdengarkan suara senggukan yang keras. Menanti Lim T.O.U mengulangi kembali pertanyaan itu dengan wajah kalem ia baru mengangguk. Lalu sejak kapankah ia pergi dan dimanakah Pau Siang Cu kalian? Tanda petik. Kau cu titik su, sudah pergi sangatlah ama, se-e, sedang Pau Siang Cu li, lenyap tak berbekas. Lim T.O.U berpikir sebentar, akhirnya ia mengangguk. Baiklah ujarnya kemudian. Cepat kau beritahu kepada. Temanmu suruh cepat-cepat bubarkan barisan sehingga jangan sampai lebih banyak lagi korban yang harus mati dan menderita luka. Suruh mereka melarikan diri semua dan bubarkan perkumpulan ini karena kau cu kalian sudah tidak mau ikamu semua lagi. Apa gunanya kalian mati-matian membeleseng kau cu yang melarikan diri terlebih dulu? Titik. Orang itu mengangguk bangun berdiri dan menyampaikan ucapan itu kepada kawan-kawan lainnya setelah berunding sebentar. Akhirnya orang-orang itu membubarkan diri dan buru-buru melarikan diri. Melihat keadaan yang terbentang di depan mata Lim T.O.U hanya bisa menghela nafas panjang ia segera berangkat ke arah air terjun beracun di mana si gadis cantik pengangun kambing seorang diri berdiri di sana dengan termangu-mangu dan pandangan terpesona. Wan Moai, apa yang sedang kau pikirkan tegur Lim T.O.U seraya berjalan menghampiri gadis itu? Melihat sekarang Seng pemuda sudah datang si gadis cantik pengangun kambing jadi kegirangan. Aku sedang berpikir, air terjun ini telah mengurung diriku selama satu tahun lamanya. Lim T.O.U mengerti gadis ini sedang mengenang kembali pengalaman pahitnya beberapa waktu berselang, segera hiburnya. Urusan yang sudah berlalu lupakan saja, buat apa kau pikirkan terus di dalam hati? Eeei di mana Ching Moai? Bukankah kau suruh dia melepaskan api di mulut lorong rahasia? Bu Beng Tok Su telah pergi aaaai entah kepergiannya kali ini bakal menimbulkan peristiwa apalagi mari kita pergi. Ia mencekal tangan si gadis cantik pengangun kambing untuk diajak meninggalkan air terjun beracun itu, tapi baru saja berjalan beberapa langkah ia sudah berhenti kembali secara mendadak. Ia teringatkan bahayanya membiarkan air terjun beracun tetap berfungsi seperti sedia kala. Ia segera berjalan menuju ke dinding sebelah kiri, setelah menemukan tombol rahasianya ia tekan tombol itu. Dengan cepat air terjun berhenti mengalir dan tidak setetes air pun yang menetes keluar. Hal ini membuat pemuda kita menjadi keheranan, pikirnya. Alat rahasia ini sungguh bagus sekali, bahkan membuat cairan racun mengalir keluar tiada hentinya. Apa yang terjadi? Ia berjalan mendekati telaga di bawah air terjun. Dan dilihatnya telaga tersebut tidak besar juga tidak ada setetes air pun yang menyalir ke lain tempat. Lalu mengapa cairan racun bisa mengalir terus-menerus? Setelah dipikir dan diperiksa beberapa saat, akhirnya ia jadi sadar kembali kiranya telaga kecil itu langsung berhubungan dengan sumber. Di mana berasalnya air terjun tersebut dalam kenyataan air itu hanya mengalir dengan berputar terus dari telaga dialirkan kembali ke arah sumber. Dialirkan kembali ke air terjun tidak areh. Kau alat hashiacia dipencet dan saluran tertutup maka air tidak mengalir lagi. Setelah memahami hal tersebut, Lim TOU tidak dibuat tercengang lagi. Seraya menggandeng tangan si gadis cantik ia balik lagi ke lembah Bu Bengkok. Suasana di tempat itu telah sunyi, tak seorang anggota Sin Bengkau pun yang tersisa di sana. Memandang bangunan rumah yang berderet-deret, tiba-tiba Lim TOU berpaling seraya ujarnya kepada si gadis cantik pengengon kambing. Wan Muai, kia tak perlu masuk lagi, lebih baik kita bakar habis rumah-rumah ini daripada ditinggalkan sehingga digunakan orang lain untuk buat jahat, setelah itu kita harus buru-buru mengejar si Bu Bek Tok Su dan membahas minyat dari muka bumi. Si gadis cantik pengengon kambing mengangguk, mereka berdua segera menyulut api dan mulai membakar seluruh bangunan perkumpulan Sin Bengkau tersebut. Dalam sekejap metu markas besar yang digunakan pihak Sin Bengkau selama banyak tahun telah terjelat di dalam kobaran api, membuat seluruh gunung Ciong Lesan jadi terang-benerang. Di tengah kobaran api yang sangat santar itulah Lim TOU serta si gadis cantik pengengon kambing berlalu. E-e-e-ing Koh Lim, tiba-tiba Li Wan Giok berseru, apakah kau tidak ingin menonton pertarungan antara suwekut Mopian melawan si Hwasyo Gundul yang kakinya buntung itu? Jika kita harus balik lagi ke sana kemungkinan besar kedua orang itu sudah berlalu aku lebih menguatirkan tentang keadaan diri Pou Sauling. Titik. Mendengar disebutkannya nama Pou Sauling air muka si gadis cantik pengengon kambing segera berubah hebat. HMM bila aku bisa berjumpa kembali dengan dirinya, akanku suruh ia tak bisa hidup terlalu lama lagi. Lim TOU tau hampir saja si gadis cantik pengengon kambing menderita kerugian besar di tangannya sehingga tidak aneh kalau ia membenci dirinya hingga merasuk ke tulang. Sang-sang. Tetapi demi Pou Jien Chui mau tidak mau ia harus melindungi juga keselamatannya setelah berpikir sebentar ujarnya. Wan Muai, aku hendak memberitahukan satu hal kepadamu. Enci Iai bisa lolos dari mara bahaya tahukahkah siapa yang telah menolong dirinya? Bukan kau yang tolong dirinya lalu siapa? Adik dari Pou Siuling yang bernama Pou Jien Chui, ia mohon kepadaku agar aku suka mempertahankan jiwa TOU. Wee Sauling, sudah tentu aku harus menyanggupinya, kata Lim TOU sambil tertawa sedih. Si gadis cantik pengengon kambing termenung berpikir sejenak, akhirnya ia menggenggam tangan Lim TOU erat-erat. Aku sudah memahami maksudmu, kalau begitu lakukanlah sesuai dengan keinginanmu. Ah-ah-ah aku pun mengerti kesemuanya ini kau lakukan demi diriku. Seru Lim TOU tak tertahan lagi ia putar badan dan menciumi pipi serta bibir gadis cantik pengengon kambing dengan penuh kemesraan. Tak terasa lagi kedua orang itu sudah tiba di kaki gunung, mendadak terdengar suara rintihan berkumandang datang. Lim TOU yang mendengar suara tersebut segera pasang telinga baik-baik kemudian setelah tentukan arah bergerak mendekati. Akhirnya ia temukan seorang menggeletak di tepi tebing orang itu bukan lain adalah Poe Sauling. Lengan kirinya yang kena dipatahkan Lim TOU dengan ilmu pukulan, belum sampai sembuh kini kena dihantam pula oleh Bu Beng Tok Su keras-keras, setelah terjatuh ke bawah badannya terluka hampir memenuhi seluruh tubuhnya ia tak dapat berkutik sedang darah segar mengucur keluar membasahi tanah. Tanpa berpikir panjang lagi Lim TOU angkat bangun badannya karena takut pemuda si Poe itu berbuat keanehan, lagi kendati dalam keadaan luka, Lim TOU sekalian menotok jalan darah pingsannya kemudian baru digotong di punggung. Seraya menoleh ke arah si gadis cantik pengengon kambing ujarnya, terpaksa aku akan serahkan orang ini kepada diri Enci Jien Cui. Titik. Li Wan Giok tersenyum dan mengangguk. Demikianlah dengan mengerahkan ilmu meringankan tubuh, selama perjalanan selanjutnya kedua orang ini tidak menemui halangan apapun. Menanti mereka tiba di suatu bukit, tampaklah si Yau Giok Ching dengan keren telah menanti di sana. Enci Cing tak kuasa lagi si gadis cantik pengengon kambing berseru memanggil. Ayoh cepat kemari coba kalian lihat kematian mereka berdua sungguh teramat mesra teriak si Yau Giok Ching. Lim TOU dan si gadis cantik pengengon kambing buru-buru mengejar ke muka dilihatnya si Huo Xiu. Tujuh jari Ciep Cita Wutsu saling berpeluk-pelukan dengan eratnya diri suwokut mopian. Mayatnya menggeletak di tepi jalan sedang telapak tangan masing-masing pihak saling menempel di punggung lawan dan tangan yang lain saling mencekal cambuk panjang kuat-kuat. Keadaannya mirip dengan dua ekor ular yang saling bergulat sehingga susah untuk dipisahkan. Lama sekali Lim TOU berdiri di sana akhirnya ia menggunggam. Dosa-dosa dengan begini boleh dihitung dendam sakit hati mereka selama 40 tahun sudah bisa diselesaikan. Pemuda ini segera meletakkan tubuh Pou Sauling ke atas tanah, meminjam pedang lembeng kiam dari Siao Giok Ching dan membuat sebuah lubang untuk mengubur jenazah dari Ciet Cita Wutu serta SOU Kutmopian dalam satu liang yang sama. Setelah itu baru ujarnya kepada Siao Giok Ching serta si gadis cantik pengengon kambing. Mari kita pergi, tubuhku sudah penuh berpelepotan darah kita harus membeli pakaian baru dulu di kota kemudian baru melanjutkan pengejarannya terhadap diri bu Bang Tok Su. Ia bergerak terlebih dahulu ke muka sehabis berbicara, terpaksa si gadis cantik pengengon kambing serta si Siao Giok Ching mengiringi dari belakang. Setelah mereka memandang sejenak kobaran api yang membakar seluruh markas besar perkumpulan Sin Bengkau di lembah Bu Bangkok dari sebuah bukit, Lim TOU dengan menggendong Pou Sauling serta membawa si gadis cantik pengantan kambing dan si Siao Giok Ching malam itu juga keluar dari daerah pegunungan Chiang Laisan untuk beristirahat di sebuah rumah penginapan di kota dekat pegunungan tersebut. Setelah tukar pakaian, mereka pun beristirahat untuk sementara. Malam itu Lim TOU bersemedi dua jam untuk memulihkan kembali tenaga sin kangnya yang banyak berkorban sewaktu bergebrak melawan suwokut mopian, menanti pagi hari telah menjelang datang ia baru selesai dan tepat waktu itu si gadis cantik pengengon kambing serta si Siao Giok Ching sedang mengetuk pintu. Lim TOU segera buka pintu, tetapi titik. A-a-a-engkoh Lim, coba lihat selembar wajahmu, kenapa jadi begitu si gadis cantik? Pengengon kambing serta si Siao Giok Ching sama-sama berkau-kau kaget ketika melihat tampang dari Lim TOU. Aku masih baik-baik saja, kenapa dengan wajahku Lim TOU kelihatan rada tercengang? Kau tentu keracunan, coba lihat wajahmu timbul gelembung air hitam yang menemui wajah. Setelah mendengar ucapan dari kedua orang itu Lim TOU baru ikut merasa cemas, setelah berpikir sebentar akhirnya ia teringat kembali sewaktu kemarin malam harus menghindarkan diri dari sambip tan dua batang senjata rahasia beracun, Ketika tubuhnya menerobos lewat melalui asap beracun badannya pernah terasa gatal dan kaku, mungkinkah hal ini disebabkan oleh karena asap beracun itu? Cepat ambil sebaskom air biar aku cermini wajahku sendiri, buru-buru serunya. Siao Giok Ching dengan sebat berjalan keluar, tidak lama kemudian ia sudah masuk kembali dengan membawa sebaskom air, setengah mangkok minyak dan hancurkan rumput pemunah racun untuk kemudian direndam ke dalam minyak tersebut. Ketika Lim TOU mencerminkan wajahnya di atas air ya baru naik pip tam sehingga berkawak-kawak tiada hentinya. Ternyata selembar wajahnya yang tampan kini sudah tidak mirip manusia, tampannya kelihatan begitu tua dan gelak sekali bahkan jeleknya luar biasa. Anggota perkumpulan Sin Beng kau sungguh ganas jika aku tahu begini kemarin malam tak ku lepaskan seorang pun di antara mereka, coba kau lihat setelah wajahku jadi begini, apakah Nciwe Ie serta Wan Moai masih mau dengan aku? Ucapan ini seketika itu juga menimbulkan rasa geli dari Siao Giok Ching sehingga tertawa cekikikan, sedangkan si gadis cantik pengengon kambing dengan nada manja berseru. Engkoh Lim, tutup mulutmu, siapa yang suruh kau bicara sembarangan? Lim TOU hanya tertawa meringis belaka, segera ia menceritakan secara bagai marah kemarin malam ia keracunan di dalam barisan asap beracun. Tidak mengapa, tidak mengapa, potong Siao Giok Ching dengan wajah tenang, hal ini sudah kuduga sebelumnya, asalkan kita gosokkan rumput pemunah racun tersebut maka wajahmu segera akan pulih kembali tanpa membuang waktu yang terlalu lama. Tidak bisa jadi, teriak Lim TOU kembali. Sedetik pun aku tak boleh berdiam diri, coba kau pikir Hang Sushou kena ditangkap ke Hang, bagaimanakah keadaannya pada saat ini kita tidak tahu. Bu Beng Tok Su pun berhasil melarikan diri. A-a-a-a-ai sebenarnya aku harus pergi mencari siapa dahulu. Tanda tanya. Titik. Sudah tentu harus mencari Hang Sushou kena terlebih dahulu, selasih gadis cantik pengengon kambing dengan cepat. Siao Giok Ching tidak ikut bicara, ia hanya bantu poleskan minyak bercampur hancuran rumput pemunah racun itu ke atas wajah Lim TOU. Ketika mendengar timbrungan dari Li Wan Giok, pemuda si Lim ini termenung sejenak kemudian mengangguk berulang kali. Benar, benar kita harus pergi mencari Hang Sushou kena dahulu bahkan balaskan dendam bagi kematian supek tetapi aku harus kembali dulu ke Gunung Ching Sia untuk membawa serta Giok Jie, karena dia tahu tempat persembunyian dari Tian Pian Siao TJU. Betul aku harus turun tangan membunuh sendiri diri Tian Pian Siao TJU, untuk balaskan dendam kematian ayahku, Samsung si gadis cantik pengengon kambing dengan sedih. Luka racunmu belum sembuh, beristirahatlah dua hari di sini biar Ren Cicing tetap tinggal di sini melayani dirimu. Aku pulang dulu ke Gunung Ching Sia untuk membawa serta Giok Jie turun gunung. Tiga hari kemudian kita berjumpa kembali di kota Ihjan lalu menungang perahu menuju ke timur. Sewaktu mengucapkan kata-kata itu wajahnya kelihatan sangat teguh dan bulat tekat, kemudian tidak menanti jawaban dari Lim TOU serta Siao Giok Ching lagi. Ia segera putar badan dan berlalu dari rumah penginapan itu dengan langkah lebar. Menanti Siao Giok Ching selesai mempolesi wajah Lim TOU dengan minyak rumput pemuna racun, bayangan si gadis cantik pengengon kambing telah lenyap tak berbekas. Kedua orang itu tak bisa berbuat apa-apa terpaksa menuruti ucapan si gadis cantik pengengon kambing untuk berangkat ke kota Ihjan. Waktu itu luka racun di wajah Lim TOU telah mengering dan lepas dari wajahnya sehingga kulit muka pemuda IIU terkupas dengan ganti kulit muka lain. Setelah membeli dua ekor koda dan membawa serta POU Siao Ling mereka berangkat melanjutkan perjalanan, tetapi di tengah perjalanan dibikin terheran dan terperanjat. Ternyata di sepanjang jalan mereka banyak menjumpai mayat-mayat yang bergelimpangan di tepi jalan rata-rata sebab kematian orang-orang itu adalah tertembusnya dada mereka oleh tusukan pedang. Pada mulanya menemukan dua sosok mayat Lim TOU serta Siao Giok Ching masih menganggap sebagai penemuan secara kebetulan saja, tetapi setelah yang ditemukan makin lama semakin banyak hatinya baru mulai diliputi kecurigaan. EEEI apa yang telah terjadi tanda tanya serulim TOU tertegun? Siapa yang tahu? Siao Giok Ching sendiri pun tidak paham mengapa begitu banyak mayat yang berserakan di sepanjang jalan. Menanti mereka tiba di kota CMKH Echeng untuk beristirahat, mendadak di tengah jalan menemukan kembali. Dua sosok mayat laki dan perempuan, yang satu tua dan yang lain muda kemudian di sampingnya berserakan alat-alat senjata yang bisa digunakan untuk menjual obat. Lama kelam Nan Lim TOU tak dapat menahan diri lagi, ia segera menanyakan persoalan ini dengan si pelayan kedai. Seng pelayan yang ditanyai kontan menjulurkan lidahnya. Ayah Heee, koan inilah yang dinamakan takdir. Takdir apa yang dinamakan takdir? Takdir adalah kehendak dari para malaikat sudah jangan ditanyakan lagi aku mohon kau kau jangan menanyakan urusan ini lagi. Titik Sepasang alis Lim TOU berkerut mendadak ia naik pitam seraya meloncat bangun bentaknya keras. Di kolor langit tak akan ada malaikat sejahat ini cepat katakan apa yang telah terjadi. Dengan sebat Lim TOU mencengkeram pergelangan si pelayan itu erat-erat sehingga menjeritlah orang itu kesakitan. Setelah mendengar orang itu menjerit, Lim TOU baru tersadar kembali dan segera mengendorkan tangannya. Ah 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 maaf, maaf aku sudah bikin kau jadi sakit, katanya penuh rasa penjeselannya. Cepat kau katakan, apa sebenarnya yang telah terjadi. Dengan mendongkol si pelayan itu melototi sekejap wajah pemuda Silim, lalu setelah matanya menyapu empat penjuru ujarnya. Anggota perkumpulan Sin Beng kau telah membinasakan ayah beranak dua orang itu dengan kejam, kau tidak tahu kemarin sewaktu anggota Sin Beng kau lewati tempat ini. Bagaikan hujan badai saja mereka sudah membinasakan 30 orang? Mendadak Lim TOU melotot bulat-bulat, ia semakin gusar lagi. Seraya melirik sekejap wajah si Yau Giok Ching tiba-tiba teriaknya. Enci Ching, perbuatan ini pasti dilakukan oleh Bu Beng Tok Su. Aku lihat ia sudah hampir gila. Tanda petik. Apa yang ingin kau lakukan tanya si Yau Giok Ching perlahan sikapnya masih sangat tenang. Ayuh berangkat, kita cepat berangkat menyusul dia sebab membiarkan dia hidup. Mungkin beratus-ratus orang bakal mati konyol, aku lihat pikiran Ria sudah jadi sinting. Bicara sampai di situ matanya melirik sekejap diri Pou Sauling yang masih tidak sadarkan diri, kepingin sekali pada saat ini juga ia kirim satu pukulan mencabut nyawanya. Pada waktu itu hidangan sayur yang dipesan telah siap tetapi Lim TOU tidak ingin membuang waktu terlalu banyak ia robek pakaiannya untuk bungkus santapan tersebut. Kemudian dengan tangan kiri mencekal tubuh Pou Sauling segera melayang keluar dari kedai. Tanpa peduli diri si Yau Giok Ching lagi ia kempi perut kudanya dan si Yau Giok Ching yang melihat hal itu tak bisa berbuat apa dua lagi, terpaksa ia mengejar dari belakang. Menanti gadis itu hampir menyandak diri, tampaklah wajah Lim TOU penuh diliputi kegusaran yang memuncak ia lemparkan tubuh Pou Sauling yang tidak sadarkan diri ke tengah udara seraya ujarnya keras. Mence Ching, cepat terima orang itu dan tolong bawa kembali ke gunung HMO San untuk diserahkan kepada Pou Jien Cui. Aku sudah bertekad untuk mengejar Bu Beng Tok Suka serta Wan Moai dan Giok Jie boleh menunggu diriku di kota Ijanah. Selamat berpisah. Sekali kakinya menjejak tanah, badannya segera meluncur sejauh peluhan kaki dan akhirnya lenyap dari pandangan. Kita tinggalkan dulu Lim TOU yang mengejar Bu Beng Tok Suka dan kembali pada diri si Yau Giok Ching yang menunggang kuda dengan membawa serta Pou Sauling di kuda yang lain, ia tetap melanjutkan perjalanan dengan cepat. Sejak ia tinggalkan kota terakhir, selama perjalanan tidak dijumpai lagi barang sesosok mayat pun dalam hati terpikir olehnya apabila Lim TOU pasti tak akan menemukan keadaan seperti ini lalu apa sebabnya? Apakah mungkin pikiran Bu Beng Tok Suka sudah normal kembali dan berhenti membunuh orang? Dan kemana pula perginya Lim TOU untuk mencari jejak Bu Beng Tok Suka? Walaupun pikiran si Yau Giok Ching ruat, tetapi kini Lim TOU sudah pergi dan ia tak dapat berbuat apa-apa lagi. Terpaksa kudanya dilarikan cepat-cepat melanjutkan perjalanannya menuju ke arah selatan. Sepanjang jalan ia tidak menemui kesulitan tetapi menjelang maghrib mendada awan tebal menutupi seluruh angkasan hujan pun turunlah dengan sangat gerasnya. Sekitar tempat itu sunyi tak kelihatan sebuah rumah penduduk pun yang dapat digunakan untuk berteduh. Ia tak bisa berbuat apa-apa terpaksa dengan menempuh hujan lebat. Ia melanjutkan perjalanannya ke depan. Ia hanya berharap sebelum tengah malam tiba bisa sampai di kota Liyongwo, untuk kemudian esok harinya berangkat lagi ke gunung Cingsia dan menyerahkan Pau Sauling kepada adiknya Pau Jien Cui. Melakukan perjalanan di tengah hujan yang deras sungguh susah sekali, kurang lebih seperti tanak nasi kemudian secara lapat-lapat ia temukan adanya cahaya lampu di tempat kejauhan. Ah-ah-ah-ah tempat itu pasti rumah tinggal penduduk, pikirnya di hati. Karena tiada tempat lain yang dapat digunakan untuk berteduh maka tanpa berpikir panjang lagi gadis ini mendekati rumah penduduk di mana berasalnya cahaya lampu tadi. Tak selang berapa saat ia sudah mendekati tempat itu yang bukan lain terdiri tiga rumah gubuk, cahaya lampu memancar keluar dari salah sebuah bangunan gubuk tadi. Gadis Shisya Wini segera berjalan mendekati tempat itu, siapa sangka sewaktu ia tiba tiga, lima tombak dari pintu rumah mendadak dilihatnya sesosok bayangan hitam berjubah panjang berkelebat lewat, hatinya segera bergerak, pikirnya. Dalam dusun yang miskin seperti ini, dari mana munculnya seseorang memakai jubah panjang? Karena berpikir sampai di situ buru-buru ia menghentikan gerakannya dan melompat turun dari atas pelana, kemudian dengan membawa Pou Sauling mendekati wungan rumah serta menambatkan tunggangannya di pohon. Pada saat itulah dari dalam ruangan terdengar suara langkah kaki yang berat berjalan hilir mudik, Siow Giok Ching tahu bila ia berkelebat lewat melewati jendela maka jejaknya pasti kunangan. Akhirnya ia berputar ke pintu depan yang terbuat dari bambu serta rumput kering di antaranya masih terdapat pula beberapa buah lubang yang bisa digunakan untuk mengintip. Tanpa ragu-ragu lagi ia mengintip ke dalam, lalu berseru tertahan. Ak-ah-ah beruntung aku belum masuk ke dalam rumah ini dengan ceroboh. Kiranya di dalam ruangan tersebut terdapat empat orang, mereka bukan lain adalah Bu Beng Tok Su beserta tiga orang anggota Sin Bang Kau yang berusia pertengahan jelas. Mereka tentu adalah jago-jago lihai yang paling diandalkan. Orang yang berjalan bolak-balik barusan adalah Bu Beng Tok Su, sedangkan ketiga orang lainnya duduk termenung di samping. Dengan sangat tenang Siow Giok Ching mengintip terus di luar pintu, beberapa saat kemudian terdengarlah Bu Beng Tok Su dengan mata melotot alis menjungkat dan depak-depakan kakinya berseru ke langkabut. Lim Teowu. Lim Teowu aku benci dirimu. Sehingga ingin kubongkar kuburan nenek moyangmu. Meradek sejenak kemudian gumamnya kembali, entah bagaimana keadaan guru mungkinkah ia terluka dengan Suwokut Mopian? Ia mendengus berat kemudian sambungnya, kedatangan Suhu sungguh terlalu kebetulan, kenapa ia justru datang sewaktu Lim Teowu bergebrak mati-matian melawan Suwokut Mopian? Aai, kalau tidak maka mereka berdua pasti akan sama-sama terluka parah dan mengambil kesempatan itu kubasmi mereka berdua, bukankah hal ini jauh lebih bagus? Mendadak ia berhenti bergebrak kemudian berpaling ke arah ketiga orang lainnya. Markas besar sudah hancur, perkumpulan Sin Bengkau tinggal puing-puing berserakan, walaupun di daerah utara maupun daerah selatan masih ada istana cabang yang bisa digunakan untuk bersembunyi sementara waktu. Tetapi apa gunanya? Ketiga orang anggota Sin Bengkau itu menghela napas berat-berat, esk seorang pun yang menyaut. Suasana di dalam ruangan kembali pulih jadi sunyi senyap Bu Beng Tok Su pun berjalan bolak-balik lagi ke sana kemari. Si Au Giok Ching setelah berhasil melihat jelas keadaan di sana dengan jalan menginti ia segera berpikir. Sebenarnya apa yang sedang mereka inginkan dari Ciong Le San melarikan diri kemari, sepanjang jalan membinasakan orang apakah semua orang yang ada di kolong langit mempunyai dendam sakit hati dengan dirinya? Hujan turun makin lebat, mendadak kuda yang ditempat dekat pohon meringkik panjang.